Seorang pria bersenjata tajam merampok sebuah toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Kota Tangerang. Pelaku menggasak 18 unit jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Perampokan toko jam tangan mewah terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk II pada tanggal 8 Juni lalu. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku yang beraksi seorang diri melumpuhkan tiga pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah. Di lantai dua, pelaku melumpuhkan seorang penjaga toko perempuan. Setelah menguasai keadaan, pelaku menguras sedikitnya 18 unit jam tangan yang ditaksir harganya mencapai 14 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, tim Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pelaku berhasil diringkus di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat, Senin malam. Tersangka dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang inisialnya namanya HK ditangkap kemarin hari Selasa jam 18.50 di sebuah hotel di daerah Cipanas, Puncak. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah, karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek. Terima kasih telah menonton!